Oke video kali ini kita akan coba menggunakan rentop airstoic untuk metan combustion Oke di propertis yang digunakan nanti ya oke kemudian ini Vistock ya udaranya itu kita nanti pakai komponen nitrogen dan musikin ya korek 2000 kg mau ya setan nanti setelah di mix ya masuk mixer di kompres ya kompresor lalu masuk reaktor ya oke kita coba buat dulu ya gambarnya ini saya pembahasin make time mungkin pembahasin kemudian menghasilkan ke kandungan website ya air ya kita menekan calc ya kita langsung ke simulasi kita ada mixer kompresor 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 selesai pilih reaktor kita pilih reaktor kita pakai reaktor kita pilih fit jadi 2 aliran kita sambungkan ke kompresor dari kompresor ke reaktor kita kasih memberi my field kita kasih memberi my field kita isi metan metan 12 derajat 1000 kilopascal jumlah kilopascal 3000 kg uetan 3000 metan 3000 kita klik next sekarang ke bagian feedstock yang bagian udara ya, sama 11 derajat ya, kilo pascal ya, sama ini molekulnya 2000 2000 km power oke oke oksigen nya ini molekulnya oksigen 0,21 nitrogen 0,21 oke, kita klik kita klik next ya, ini bagian kompresor bisa kita coba di turbin kita pilih syntropic ya lalu oke, dibilang di kompres sampai 2900 kilopascal oke berarti dis charge special itu 2900 kilopascal oke klik next nah sekarang ke reaktornya reaktornya dibilang adiabatic ya adiabatic nya tidak panas yang keluar maupun yang masuk ya terus pressure nya sama 2900 ya ke pressure reaksinya 100% nah, adiabatic itu berarti kan tidak ada kan tidak ada energi yang masuk dan keluar ya berarti kita ini tadi ubah ya ke tadi kan pressure sama temperatur ya diubah ke duty ya duty nya kita isi 0 nah ini bagian bagian reaction ya kita klik new kita isi ini ya nah ini bagian reaction ya ini ada tulisan reaktan ada produk reaktan nya berarti kan ee CH4 ya kita lihat dulu nih oke ke equation nya oke ini metan combustion kita lihat koficient nya 1 untuk metan 2 untuk oxygen produknya juga co21 H2O2 ya nah ini tolong diingat ya karena akan kita isi disini ya berarti reaktan nya itu CH4 ya kalau tadi koficient nya 1 ya karena ini reaktan itu kan dikonsumsi ya dia akan bereaksi nah itu kita tulis koficient nya minus 1 ini tandanya dikonsumsi oke nanti di produk baru positif ya lalu oksigen tadi 2 ya koficient nya nah ini loading kayaknya jadi co2 nya co2 nya itu koficient nya 1 ya akhirnya 2 seperti di sini 2 ya co2 nya 1 oke lalu di sini conversion nya ya karena 100% jadi disi 1 lalu terhadap komponen, ini limiting reactant nya siapa kita pilih, limiting reactant nya metan kita isi metan ini sudah bisa di-run kita klik next kita run ini sudah oke kita lihat stream summary oke biar urutan aja air metan fit eh salah, ini mix fit itu produk k biar urutan yang sesuai oke, bisa dilihat ini produknya ya sukunya tinggi ya 1.976 oke semuanya favor face ya oke apalagi di sini bisa dilihat mole flow nya oke ini bisa dilihat karena kita pilih conversion nya 100% untuk metan kita pilih sebagai limiting reactant 10 tadinya metan nya ada 187 kg mole nah di keluarannya produknya itu berarti metan nya sudah habis bereaksi, makanya 0 nyelit ini jawabannya terjadi ya 1900 sekian berada celsius sekarang ditanya ini kalau dinaikkan floret udaranya menjadi 2.500 apa yang terjadi? floret udara kita naikkan jadi 2.500 ke sini setelah kita ubah ke 2.500 floret udaranya nah ini berubah ya jadi 1.688 coba kalian pikirkan ya kenapa floret yang saya naikkan suhu produknya itu berubah ya turun ya oke coba kita balikkan lagi ya nah ini kita misalkan saja ya produknya ini kita pakai untuk menggerakkan turbin ya ini turbin itu di pressure changer juga ya ya di bagian compressor nah turbin itu sepatu expander ya kita pilih nih ini kelihatan yang bedanya ini kompresor dan ini expander ya kita angkapan ini turbinnya ya misalnya gas turbin lah ya perlu diingat ya angka-angka yang saya masukkan ini bukan berarti di industri seperti ini ya jadi kalau kalian nanti mau buat simulasi gas turbin tolong cari referensi ya sehingga bisa dimasukkan angka-angka yang lebih realistis ya misalnya hanya apa ya memberikan gas besar ya bagaimana cara menggunakan air stoic ya lalu menggunakan turbin ya cara kasar aja oke ini kita sambungkan ya ke turbin oke lalu ada yang keluar ya nah apanya gas 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 apanya oke oke lalu kita klik turbin ya ini bisa kita ubah ya karena ini masih kompresor nah kita sebuah ini jadi turbin ya kalau kita pilih juga misalnya turbinnya tetap isentropic ya sebesar kompresor tapi bisa di expander itu ya ini kan expander jadi dia inletnya tekanan tinggi keluarnya itu masih turun tekanannya makanya turunnya masuk ke 100 ini ya 101 kPa 1 bar oke oke lalu kita klik ya bisa di hilang coba coba oke ini langsung ada ya salt ya boleh ya kalau kita mau lihat berapa yang dihasilkan di turbin ya kita klik kanan expander ini turbin ya kita klik salt ya bisa dilihat mana nih nah ini ya kerja yang dihasilkan oleh turbinnya ya sekian kW itu ya 19.814 kW oke bisa dilihat juga outlet temperaturnya ya ya 1100 ini tadi kita setting ya kalau soal presenya ya dari 100 kPa itu ya 1 bar oke 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 satu lagi satu lagi satu lagi oh iya nih kalau kita ke bagian modify nah ini kan ada pressure temperatur ya nah itu bisa kita klik itu nanti ya itu kelihatannya temperatur ya bapak itu ya oke pressure juga tuh nah disini pressurenya 1 bar ya di dalam bar nih yang satu ini suhu nya 1166 oke oke nah misalnya kalau yang tadi kan keluarnya 1.976 ya suhu kuah dari reaktor nah nanti kalau ada pertanyaan kalau kita ingin suhu kuah dari reaktornya itu misalnya 1.400 gitu ya oke karena kan kayaknya gak mungkin juga ya gak setupin dimasukin suhu setinggi ini gitu ya ya misalnya 1.400 ya nah saya tanya nih kalau kita mau suhu kuah dari 1.400 berapa sih floret udara yang harus kita masukkan ya ke dalam reaktor ya itu nanti harus pakai design specification ya yang sudah diajarkan minggu lalu gitu ya nanti kalian coba sendiri di rumah misalnya target disini suhunya 400 ya kita turun pengen turun nih 400 berarti berapa nih suhu udara gitu misalnya tentukan nih kita ingin ngubah-ngubah seudaranya sampai segini dapat 400 ya pakai design specification coba nanti kalian coba ya oke 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 segitu ya oh iya setelah gini ketika di turbin ini ada ini ya nah efisiensi nih tadi gak diisi tiba-tiba itu dianggap efisiensi 100% kali ya nah ini bisa kita isi efisiensi disini akan turbin ini efisiensi tidak 100% ya setelah 0,75% kita bisa 7% lah ya 70% efisiensi 0,7 disini ya efisiensi oke nah kita run gitu ya sebelum kita run kita lihat dulu ini berarti berarti nya 11.400 kW ya arti kalau efisiensi 70% turun ya ini harusnya kerja yang dihasilkan oleh turbin nah itu ya ini hanya 13.400 kW oke sekian ya kalau misal pakai steam turbin itu berarti biasanya itu di dalam reaktor itu ada ini ya dimasukkan aliran air sehingga airnya itu jadi steam ya lalu baru dialetkan ke turbin yang steam turbin ya berarti ada kita masukkan lagi satu unit boiler ya boiler ya untuk membuat air jadi steam gitu karena kan keluaran dari reaktor ini panas sekali panas ini digunakan untuk membuat air menjadi steam ya jadi vapor steam untuk menggerangkan steam turbin sehingga bisa masih ada steam yang yang itu terlebih yang